Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Vidi Rezaiq Nah kali ini saya akan nge-vlog dengan menggunakan motor ya jadi motor vlog jadi ini saya mau menuju ke Balong Panggang Gersi mau lihat kondisi pasar di Balong Panggang Gersi Oke sekarang sampai di Temuireng ya Nah ini saya akan menuju ke Balong Panggang lewat dawar Belandung Oke teman-teman Katanya sih pasar Balong Panggang ditutup nah bagaimana kondisinya simak videonya sampai selesai ya Yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke ini sampai di Dusun Magersari tetap masih di Temuireng Ini sampai di Dusun Watgaru Watgaru Desa Pucuk Nah kondisi jalannya dari Madruso Rumah Sampai di Indahal Belandang kondisinya begini ini sampai di Jembatan Banyu Legi Sampai Banyu Legi Ini warung pulau Nah ini juga wartop wartop GP 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 Nah dihasil oleh pohon jati ini Wartop Pelangi Wartop Pelangi Nah ini wartop Pelangi SMP Negeri 1 dawar Belandung Beriasa Kuliner Sakira Nah ini Kecamatan dawar Belandung Eh maaf kantor Kecamatan Ini Polsek dawar Belandung Kiri Intan Abatani Sudah buka Ini calon Apa enggak ya Kalau masih tutup Ini Khoramil Kiri Pukis Mas Dwar Belandung Alfa bersaudara sama Indomaret ini unit BRI Mojda War Belandung oke teman-teman ini menuju ke arah utara ini ke arah balong panggang jadi pasalnya ini katanya ditutup di protokol kesehatan harus dipatuhi sering cuci tangan pakai masker, jaga jarak toko bangunan Udinasa ini jalannya corcoran teman-teman ya tapi banyak yang pecah-pecah sudah ditambal jadi agak bergelombang ini karena ditambal nah ini masuk dusun beru DNA kiri jalan ini ini ada perempatan kecil oke nah ini jembatan dapet teman-teman ya di aliran sungai Lamong nah ini ada palang tiga ini besi gede-gede tiga ya masuk desa dapet wih ada bebek itu wih ini tak nyalip ambunnya gak enak ini burinnya bebek ini mateng enak hehehe kak nyalip dulu ambunnya kak enak kok angin teman ini rame wih oke terus jalannya bergelombang ini sudah masuk wilayah balong panggang teman-teman ya sudah beda kabupaten ini sudah masuk geresik ini tadi di jembatan terdapat itu perbatasan antara Mojokerto sama geresik teman-teman ya oke mobilnya besar-besar rame lancar ya nah ini jalannya lebar ya asbalan tapi bergelombang jadi hati-hati oh ya nah kalau di video gerak-geraknya sungguh bergoyangnya jadi mohon maaf teman-teman ya jadi kondisi asbalnya agak rusak ini bergelombang oh ya tuh bergelombangnya dalam ini oh walaupun lebar dalannya bergelombang aduh hati-hati ya teman-teman yang lewat sini ya yang biasanya ke pasar malam panggang ibu-ibu ya hati-hati ya durungan tersuaminya hehehe ini depan ini kiri rumah sakit wali songol satu rombol tekol orang lungong oke wah sehat-sehat teman-teman nah ini kiri jalan jalan-jalan jalannya ini yang sebelah kiri sudah dicor nanti proses pengasfalan ulang atasnya ini nunggu waktu oh ini depan ini sudah bagus nah ini sudah bagus ini loh ya sudah mulus sudah ada marka jalan kiri-kanan nah ini tengah ini garis putus-putus nah tandanya ini putus-putus ini boleh menyalip teman-teman ya kalau marka tengah ini tidak putus-putus itu dilarang untuk menyalip hati-hati ya ini masih lurus ini masuk desa poik oh kalipang jalan raya kalipang teman-teman ya saya baca di papanama itu di toko haha tak hati kehafal desa sini iya oh mulus sekali ini teman-teman ya nah sekarang saya posisinya sudah ada di pertigaan balong panggang teman-teman ya ini di depan rumah sakit tematus ini molen check dulu ya oh nyala oke nah ini kalau ke kiri itu arah lamongan teman-teman ya kalau kanan gersik surabaya ini posisi di Desa Kedung Pering nah ini Kedung Pering yang menjual layang-layang teman-teman ya saya mau belok kanan eh nah ini nah kondisinya begini teman-teman ya kantor kecamatan balong panggang kiri ini pukis mas balong panggang nah ini nah banyak yang menjual ini kiri baju sepeda kostum ya ini ke arah timur teman-teman ya nah ini depan ini sudah pasar balong panggang oke kondisinya gini nah kalau yang sesebelah pinggir jalan ini banyak yang buka ini teman-teman ya tuh ini yang yang di luar ini buka ini nah ini utara ya kiri ini posisi utara nah ya buka loh kan nah di sebelah ini yang buka banyak oh di dalamnya oh buka itu katanya tutup tak masuk ini lihat ya nah kondisinya wih gak mau deh gak mau masuk nah ini posisinya ya kalau di dalam tadi kok ada yang buka yang jualan ini tak belok kiri dulu tak masuk nah saya ini di timurnya pasar balong panggang nah ini parkiran mobil teman-teman ya kondisi pasar balong panggang tidak pakai masker dilarang masuk pasar desa balong panggang nah ini oh ini kondisi jam 10 saya yang buka ini teman-teman ya nah ini teman-teman loh tapi juga yang banyak yang tutup mungkin sudah pulang gimana ini ya tak tanya orang wih tak tanya orang buka apa tutup biar beritanya jelas nah ini kondisinya loh kan oh ini yang buka ya kiri juga buka ini utaranya pasar ini jalan yang utaranya nah ini saya mau belok ke kiri jadi puter tadi ya pertigaan nah ini oh ya buka ya dalam juga buka kayak mungkin sudah dicabut mungkin sudah diperbolehkan oh ini macet ini depan ada pertigaan gantian oke oke kita buka kaca dulu macet ya sudah teman-teman ya di posisi di pasar balong panggang ini sebelah baratnya nah ini pertigaan kalau ke kanan tadi awal awal berangkat ke kiri ini tadi yang saya lurus nah ini kondisinya ya yang kanan juga rame oke oh ini mainan ini anakku biasanya seneng ini apakah buka boleh 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 Oke teman-teman menurut info dari Pak tukang parkir dari mulai hari ini hari apa ini Sabtu ya Sabtu tanggal 18 sudah mulai beroperasi Pak Tar Balong Panggang teman-teman ya bagi yang Pak ibu-ibu yang mau belanja di pasar Balong Panggang Monggo ini posisinya saya ada di depannya sebelah seratan Oke teman-teman tadi saya putuskan untuk masuk ke dalam aja masuk ke dalam pasalnya gimana kondisinya sekarang ini di posisi di tengah-tengah ini mau masuk hai hai asik nah ini saya tak ke sini dulu hai 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 nanti saya tak parkir hai 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 pun hadengge Hai Amal kartu Oke 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 teman-teman saya tak masuk masuk tetap pakai Hai nah ini jatim bermasker pasar Balong Panggang masuk pintu satu wajib memakai masker sering cuci tangan tiga jaga jarak pengamen dan pengemis dilarang masuk Oke saya masuk Hai nah ini kondisinya tidak pakai masker dilarang masuk pasar desa Balong Panggang nah ini kondisinya teman-teman teman-teman ya Oh ini apa ini eh 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 nah ini kondisinya teman-teman ya Nah saya tak sebentar eh pengunjung pedagang juga juga memakai masker nah ini saya lurus tetap lurus ke utara Oh ini eh 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 tukuja jalan giri hai 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 Oke Ayam hit Hai Oh tutup ini jajan ini tutup ya Oh tutup Oh nge-nge-nge tapi bukain dikewaw nge pak Hai tuh tutup ini kondisi di dalam pasar sudah normal kembali dibuka mulai hari ini tanggal 18 Juli hari Sabtu nah ini ya sekarang jam 11-an lebih kondisinya gini ya Nah deh ke utara lu tak belok ke utara nah ini ya kondisi pasar balong panggang hari bibu yang mau berbelanja silahkan datang ke pasar balong panggang tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan es batu ya Nah ini tembus tembus ini tembus yang tadi saya lewati ya Oke sudah ya kita balik please Nah ibu-ibu yang mau berbelanja monggo tetap pakai masker cuci tangan jaga jarak eh celana pendek oke jajan-jajan baju mainan iepang Oh ini ya hehehe Oke teman-teman ya posisi ke parkiran lagi ke utara maaf ke selatan ini bakso oke sudah ya kita perlihatkan kondisinya sepun 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 ke sana oke teman-teman itu ya video sekilas tentang kondisi pasar balong panggang di dalamnya ya selesai ya semoga bermanfaat pesan saya tetap masih di ini tetap dari bahaya lebih bahaya daripada waktu PSBB jadi kita harus jaga jarak pakai masker sering cuci tangan ya nah itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk video mengetahui kondisi pasar balong panggang yang tadinya saya dapat info kalau tutup ternyata hari ini sudah mulai buka nah itu saja teman-teman ya terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh studio selamat menikmati selamat menikmati dikapab broadband selamat menikmati di suite selamat menikmati